ingatkan saya terangkan, karena apa Qur'an itu dianggap mujizat paling dubur saya merasa tidak tenang dawe ulama ini mudah difahami tapi tidak mengenang terus kadang itu ada konteks yang tidak pas ini tidak ada yang salah faham saya meneliti min awalihi hatta akhirihi dipengaruhi dawe rak datar pokoknya orang iman yang melakukan ngamal soleh yang suaraku itu beda dengan dawe ulama ulama itu ada provokasi ini orang minum arak itu solatnya raditompa patang puluh dino orang solatnya ngeduk kaya opo tapi nak ngerasani orang tetap ngerokok pokoknya dua wak itu ekstrim-ekstriman jadi nak sodako kaya opo nak judat-judat kaya opo banjaran itu beda dengan istilah Qur'an lah rasulullah itu kadang pakai istilahnya Qur'an kadang pakai istilahnya ulama maksudnya istilah-istilah yang dipakai bahasa syariah itu ada seorang ulama yang meneliti itu ternyata memang tetap kualitas dawe ulama yang netral itu lebih serius dalam konteks real ini kalau orang-orang juga salah faham lebih serius dalam konteks apa? real misalnya begini orang-orang itu bermabuk berzino berkorupsi berjudi berkabeli dilakoni baru itu terus mulai baru mulai untuk cacilik ditabrak mobil diselamat kira-kira keluarganya itu matur nguan tahu lah buat ini fair mau jawab matur nguan kan? matur nguan kamu kan gak dalam teori nyata kan gak ada syarat yang oleh nulung cacilik yang ditabrak mobil syaratnya orangnya solat orangnya ratau zino ratau korupsi ratau mabuk kalau fakta itu pasti begitu syarat melakukan kebaikan itu pasti syaratnya banyak padahal yang disarat takut orangnya nampai kejadian itu sekarang tepi syarat nampai itu kata ulama itu siri ini Quran itu nak ngendikan datar jaga ini kejadian itu lalu ini lelah tenang tahu kejadian gini waw anak lontih mumisah mumisah itu lontih mulai berkerja ya kerjanya lontih maksudnya itu adalah asu asu orang kucing contohnya itu asu yang hadis itu buat ini nanti ngaji contohnya asu apa kucing asu kan ada asu ngelati lemah pikir asu orang kucing yang ada asu orang kucing maksudnya lontih agak priyai medan yang sumur di jubuk banyu dengan sepatu butin kalau santriwati malah merah medan sumur baru kucing lontih malah pintar medan sumur terus terus dihubuk waktu ini cerita dihubuk pengiran maturni mergok kewani yang asu ya mbak apa diparingi tobat jadi sholikhah ya jadi orang sholikh tidak artinya kan pengiran menghentikan orang iman dari amal sholikh itu ganjaran kadang amal sholikh itu tumib ini orang ngelak tapi yang ulama mesti ada provokasi ini apa gunanya amal sholikh yang kelakuan membanding orang di teror apa gunanya mengamalkan ikhlas apa gunanya merupakan jadi mulai ulama itu mesti paham mulai bapak dia selama itu saya 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 selanjut kur'an itu saya saya selanjut lama itu memang itu nyata sudah itu yang ditompok Allah yang ini benar faham cara teori ulama yang ini benar yang di sodaka ada halal halal benar tapi pengheran ada sodaka ya pokoknya sodaka ya tenang ada kadang kejadian ini cerita tentang kitab tapi saya bilang ini hadith ada di kitab ada orang majusi saya orang 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 pengheran merabih anak ayu berkodih anak ayu tidak semikir anak ayu terkodih rumah takut jadi dirabih saking kurang aja hari itu bareng hubungan suami istri ada yang yang dikatakan saya lampu sentir ini tiap diparani orang majusi melayu kamu kamu sedih sampai salah sama tiga kali suami diparani bareng diparani ternyata orang ronde itu anak cilik cilik kamu kenapa begitu saya anak saya nangis saya tidak jengan saya jengan dua saya tidak jengan majusi saya muslimah saya izin masalah muslimah jengan apa majusi terus jadi majusi ya kita tidak jubuk gantum dipikul gantum dipikul dia orang membantuan lho barokah ini langsung tobat saat itu juga rasidong kuliah anak itu cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab kitab khisip biasanya walhasil ceritanya ada seorang wali mimpi ketemu rasulullah rasulullah itu salam sama orang itu barang ditakok di kampung kono orang orang jeneng itu kecil majusi yang berdua rabian akhirnya yang saya pikir wah mimpiku salah kalau rasulullah salah halamat kirim apa salam walhasil di mimpi nabi salah bulan buat nonton namun nonton namun nonton 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 walhasil diparani diparani nonton apa akhirnya si wali mau cerita kulau mimpi ketemu nabi dan titip salam jeneng api rata sampai nong jeneng laku ane mimpi terus memajusi langsung asyadu Allah ilaha ilaha wa asyadu anna muhammad rasul wakit walim kenapa demikian kejadian malam itu tidak ada yang tahu kecuali saya kok nabi murah berarti nabi tenan nabi tenan lah itu itu sirinya quran kenapa melepas aman itu beda kalau kamu ngaji ulama mesti syaratnya banyak kan sampai naikah disyarat naikah naikah tapi naikah umat kanjeng nah bedah saya naikah di lalu di luar raih barang apa artinya asal ulama tidak mendikan mesti kakek apa syarat nak mangan niyati ibadah rabbi jari ngekengkeng sunay apa apa rata 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 dihancam sesuai syarat rata ditompok dia modelnya tapi itu ya baik kalau tradisinya koran kenapa ulama tetap mengagumi koran dari ulama 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 itu dibatasi ruang dan waktu itu waw nak yang maksyiat orang suka mesti nanti temanya gara gara suka terus selingkuh tapi nanti bap bap larat gara gara larat ini lontek gara gara larat nyopet gara gara larat nyolong nanti ceritanya suka gara gara suka main judi gara itu ulama tapi juga ulama itu cerita jadi ulama itu keterbatasan itu cerita koran itu tidak punya adat itu koran biasanya lepas aman waw 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 penjelasan saya ini ada pembenaran dari hadis innali robbikum fi ayya midahrikum nafah adin ala fatata arud li nafah hati Allah setiap saat punya momentum yang momentum itu itu Allah setiap orang harus berburu momentum yang itu itu Allah kalau mau lontek tidak menyebabkan adik diridani pengiran gara-gara mengambilkan apa asuk ini saya katakan malah anak Nabi Sinten subhanallah sahar itu Firaun itu gara-gara sopan orang di siwa Firaun melawan Musa dunia misoi Musa tarah sopan malah sopan kalau Musa imma antul kia wa imma anna kuna nahnul mulkin monggo dinan riyan nopo kula riyan lho pengirran nama Allah barokai nopo sopan waduh di duduk malah malah sopan barokai sopan monggo dinan riyan nopo kula riyan monggo 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 orang-orang, sohabat, khusus kayak Sa'alabah melalui latihan rumah untuk Sa'alabah juga ngerti ini suka kudus Sa'alabah, biasa rumah Sa'alabah mau mulai melarati Sa'alabah tapi cuma melarati teman-teman mau masalah kan akhirnya Sa'alabah jaduh gak ada Nabi kepingin suka Kanji Nabi sempat jawab Baah Sa'alabah, namanya melarati kamu untuk WAP ke Sa'alabah itu ratau wiridan bersalam langsung melayu mulai jadi kanji Nabi takut kena apa kebujuklah di rumah itu selesai sholat, nanti pakaian, singkulah damil jadi enggak gantiin walhasil di dunia Nabi akhirnya suge-suge-suge atas permintaan Sa'alabah waduh itu zakatnya bintang perpatang pulau bintang setunggal kan, nak walang pulau lalu misalnya saya sekitar sewa pirana sewa, lalu ternyata sewa narangnya wu, seket waduhnya Sa'alabah itu benal-jabalin benal-jabalin gunung mengkawang Arab tidak diwaduh itu wata-kata setelah itu nanti dengan benal-jabalin kira-kira itu menolong itu patang itu sohabat menghitungnya sekitar patang itu berarti selawai bintang-bintang satu lalu itu kok terucut ngomentari Nabi itu lalu zakatnya bintang ini semua dari raja ma'ah lalu zakatnya berpatang pulau usitok, walhasil kena itu sakit baru kena sakit ini tidak lalu sakit zakat ini tidak zakatnya, pemerasan wah itu pengiran tersinggung Nabi ini darah ini apa? pemerasan, semenjak itu Sa'alabah diga'i hati munafek waisngono binasil Qur'an ora riwayat si mukhtalifah tapi binasil Qur'an ini disebut mutfa'aqqobahum nifakon fiqlubihim ila yawmi yalkonahu bima akhlafu wawahamawaduhu wabimakanu yaklibun jadi gara-gara medit wang soleh jadi ahlin roko rupanya salah apa? gara-gara lomo wang majusi jadi ahli suwarko karena kabeulama sepakat ibadah paling apik wulomo, merko lomo dilakoni wang keliru wai bener bener elek-elek itu seorang medit dilakoni wang bener wai keliru wai terima kasih terima kasih terima kasih